Intro Memotong kuku rasanya sudah merupakan kegiatan yang wajib bagi manusia normal Karena kalau kita tidak memotong kuku, kita tidak bisa mengumpil dengan nyaman dan tenang Uniknya kuku manusia terus mengalami penumbuhan Kalau tidak dipotong, kuku akan terus memanjang Tapi kenapa harus kuku yang tumbuh? Kenapa bukan kepala saja? Tapi teman gua udah berkepala dua Rakus amat Pertumbuhan kuku rata-rata sekitar 0,1 mm perharinya Monggo diukur Lalu kenapa kuku bisa bertumbuh? Itu udah gua bahas di video sebelumnya boh geng Nonton aja tuh Bingung kan sekarang mau nanya apa lagi? Lalu bagaimana manusia zaman dahulu kalah memotong kuku? Padahal kan belum ada gunting kuku Terus kalau mau ngumpil gimana? Bagaimana ya? Saya juga tidak tahu nih guys Emang ada yang pernah lihat manusia purubah potong kuku? Uh, 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 uh Ada yang mau makan bebek Enaknya potong kuku apa potong bebek nih? Putar dulu intronya Kalau kita melihat foto-foto manusia purba yang entah siapa yang motoin Ya, disitu terlihat kuku mereka tidak panjang-panjang amat Lah, lu motong kuku di mana? Nah, ikutan bingung juga kan lu? Padahal di zaman itu jangankan gunting kuku Bergaji mesin pun belum ada Gua jadi teringat masa lalu Betapa sulitnya Sebenarnya ada banyak cara untuk mengikis kuku Karena kuku tidak sekeras batu Manusia purba bisa menggesek-gesekkan kukunya pada batu Dan akhirnya kukunya yang tadinya panjang akan terkikis Tapi kebayang gak sih lu Kalau manusia purba pengen potong rambut? Pakai batu Tetapi bagi manusia purba yang masih primitif Biasanya mereka akan menggigit-gigit kuku tangannya Sampai kuku-kukunya terkikis Eh, gak sengaja keenakan Tangannya malah kemakan Ya enggak dong, rakus amat Selain itu ada pula pakar yang berpendapat Bahwa dulunya nenek moyang mereka, bukan kita Menggunakan pisau kecil untuk memotong kuku Pisau itu bisa berasal dari batu atau tulang yang telah diasah Biar pintar Uniknya di Eropa Tengah Tepatnya di makam budaya Hellsted Ditemukan sebuah pisau cukur Dan pemotong kuku yang terbuat dari tulang yang telah dimodifikasi Setelah diperiksa Alat ini digunakan sekitar abad ke-6 sampai ke-8 sebelum masehi Wah, sudah mulai canggih ya rupanya Penemuan alat pemotong kuku Pertama kali dikeluarkan di Amerika Serikat pada tahun 1875 Dan hak patennya diberikan kepada Valentine Fuggerty Waduh, walaupun susah dicari Akhirnya ditemukan juga nih gunting kuku Tapi, sejak ditemukan sampai sekarang Kok enggak ada perubahan yang signifikan ya Pada prinsip kerja gunting kuku Maksud saya, kenapa tidak ada penambahan inovasi lain Seperti menggunakan tenaga hidrolika Atau gunting kuku bertenaga kuda lah apalah Kok bentuknya gitu-gitu mulu sih Aku pun ingin bertanya begitu Nah, itu berarti inovasi baru bisa muncul saat ada masalah baru Orang buat sepeda karena malas jalan kaki Tapi timbul masalah lain Manusia malas menggayu sepeda Maka diciptakanlah lagi sepeda motor Lah, tapi manusia malas kehujanan Maka dibuatkanlah lagi mobil Dan seterusnya Pokoknya enggak ada habis-habisnya deh Masalah terus muncul Pantes aja banyak manusia yang suka cari masalah Tapi cuma sedikit yang mau cari solusi Hah, sudah dulu ya Pengen kasih makan T-Rex gue nih Jangan lupa like, share dan subscribe ya